musik 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 belanda di dalam sini arwahnya atau arwahnya ada 2 kosong 6 2 kosong bagi ini banyak sudah risak terlalu Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Triatanoff kali ini saya berada di Sempor dan disini ada mobil gini baca ya anti-blue peninggalan di kamar belanda kolonial belanda terlalu besar banyak saja diameternya satu sekali ini tidak ada mesinnya lihat bajanya tebal sekali sangat tebal sekali ini dulu buat perang ya dibawa oleh orang-orang belanda dan disini saya melihat satu sosok belanda di dalam sini arwahnya atau arwahnya ada disini dia duduk disini berpakaian tentara belanda memakai topi memakai topi berwajar berpakaian dia tinggi ya sekitar 2 meteran ada di dalam sana dan saya melihat sosok lagi satu sosok di belakang ada orang Indonesia mungkin korban dengan perang dulu ya disini dengan muka saya menyirikan salih mukanya rusak mukanya rusak mungkin digilas digilas pakai masyarakat ini ya teman-teman Masya Allah sedih sangat jadinya jadi ini saksi bahwa kita dulu dijajah oleh belanda dan belanda itu tidak berperi kemanusiaan dia membunuh siapa saja yang tidak menurut dengan dia baik laki-laki perempuan maupun anak-anak jadi orang Indonesia ini banyak sekali yang meninggal dahulu disini dan ada lagi pesawat ini bisa tebal ya dulu ini bisa terbal menembak dan untuk menembak orang-orang ini ada angkanya 6 2 6 2 0 bagi teman-teman triathenov yang masih menyukai nomor togel bisa dinomorkan dirumuskan ini dulu juga buat perang untuk membunuh orang-orang pribumi terbang jadi ini terbang membawa tembakan bom untuk meledakkan tentara-tentara Indonesia saksi sejarah saksi sejarah ini dulu ada mesinnya sekarang udah tidak ada tinggal rangkanya saja ini aja tebel ya banyak sudah rusak ratusan tahun sudah lama sekali ratusan tahun banyak tidak rusak dan disini tempat mesinnya di atas itu 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 baling-balingnya jadi dulu ini buat nembak di orang-orang Indonesia ya terbang membawa bom dan menjatuhkan tempong itu untuk membunuh tentara-tentara Indonesia sangat mirip sekali kita di di Indonesia di tanah kelahiran kita sendiri terjajah selama ratusan tahun sangat sangat biasa dan 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 selamat menikmati ini bisa di air dan bisa di darat ini besinya aja ini rodanya tebal bernapis baja ini juga peninggalan Belanda juga jadi ini bisa di air dan bisa di darat dan ini juga buat nembak orang-orang Indonesia juga jadi banyak sekali orang-orang orang-orang Indonesia yang mata terbunuh tertembak oleh Belanda dan disini saya melihat satu sosok sosok pocong disini ya di atas sini ada pocong berwajah pucat laki-laki mungkin dia jin ya jin penunggunya disini sangat luas besar besar dan tebal kuat ketahun rongsokan sudah lama ini sudah lama ini sangat tebal juga roda-rodanya ini ini buat kemudinya di depan mesinnya sudah tidak ada sungguh luar biasa terkali ya ini bawahnya dari Belanda naik perahu mungkin dibawa ke sini ini adalah meriam dulu ini bisa digerakkan ya bisa diseser ke depan ke belakang ke atas ke bawah ini untuk menghancurkan markas-markas tentara Indonesia oleh Belanda ini dulu bisa dioperasikan seperti ini jadi dimasukin bom ke sini dan ini digerakkan seperti ini ini jurnya disini lalu mengebom tentara-tentara Indonesia ini tebal ya teman-teman berlapis baja jadi cek ini sangat tebal sekali saksi sejarah perjuangan Indonesia melawan Belanda hanya bermodalkan bambu runcing Indonesia bisa mengalahkan meriam yang semodern ini kalau waktu itu sungguh sangat luar biasa dan benarnya ada sosok lagi yang saya lihat sosok perempuan memakai kebaya cantik ada di sebelah sini menyambut disini menyambut kita memakai kebaya berliaskan memakai pakaian ada jawa cantik menyapa kita baik teman-teman Triatenol terima kasih telah menyaksikan channel Triatenol dan jangan lupa klik like komen dan subscribe aktifkan lonceng notifikasinya supaya selalu bisa melihat update terbaru dari video Triatenol jangan lupa salam dua dunia wassalamualaikum warahmatullahi selesai Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.